Saya anak mau tanya lagi nih saya Ini anak mau tanya penting banget Kok bisa ya? Saya kan lahir di Mesir Sekolah di Mesir Kok Allah hantar sampai ke Jakarta Terus ngomongnya kayak orang Indonesia Kayak orang Jakarta Orang gak percaya kalau saya itu Orang lahir di Mesir, betap di Mesir Kayaknya orang dari kecilnya dibetawi gitu loh Apa yang telah Menghantarkan saya malam istri Sampai ke sini Awalnya karena di lauhul mahfuz Allah sudah catat ini Fulan bin Fulan akan pindah ke Indonesia Untuk belajar dan berda'wah Bukan mengajarkan orang Indonesia Tapi kita saling Saling membantu untuk mengembangkan Mengembalikan umat Islam Kepada ajarannya, akhlaknya Memudahkan agama buat masyarakat Mendekatkan orang kepada Allah Mengenalkan orang kepada Allah Maka setiap orang punya Da'wah masing-masing Antum bisa da'wah melalui syair, nasyid Lagu Kenapa bisa anak-anak muda Itu kan tertarik dengan cara begitu Saya dengan dalil-dalilnya Yang lain dengan apa Dengan uangnya Bisa membantu anak-anak muda Untuk berda'wah dan lain sebagainya Nah, maka kenapa? Karena Allah mentakdirkan hal demikian Yang kedua Kita tidak tahu Apa yang kita akan peroleh Dan kita tidak tahu Dimana kita akan wafat Kita dimanapun Yang penting Allah memanfaatkan kita dengan baik Allah menggunakan kita Menjadikan kita khadim Pelayan agama Allah Dimanapun kita berada'wah Maka seorang da'i itu Tidak punya rumah Ustaz Seorang da'i itu Rumahnya di mana-mana Maka kalau orang nanya rumah Di mana? Di bumi Allah Dimanapun tempat Itu adalah rumahku Dimanapun ada masjid Ada tempat yang harus ada'wah Mau di kantor Mau di permintaan Mau di teman-teman artis Atau siapapun Kita terbuka untuk siapapun Hanya mereka aja yang Mesti segan dengar kata Sheikh Atau dari perpakaian Tidak Kalau sudah mendekat Akan hilang tabir Yang kau jadikan sebagai Haibah Wibawa Kita ngobrol sama orang Nanti kaku Kasar Nanti apa Tidak Dekatlah Mendekat Kalau mendekat Tidak bakal rugi Maka Kita pada saat ini Disuruh jaga jarak Sama manusia Tapi gak boleh jaga jarak Dari Allah Kalau kita mendekat dengan Allah Allah akan mendekatkan Hati kita kepada manusia Baik Sheikh Terus karena udah makan nasi Uduk juga Maka jadi telancar Tapi belum kena jengkol Iya Allah Hidayah Umar Assalamualaikum